Hai guys, sekarang kami akan membahas satu tutorial yang paling gampang yang bisa kalian lakukan di rumah Yaitu membuat batik Bersambar dengan guru saya yaitu Rameo Vinzen Michelle Fani Dan saya sendiri nih kalau sudah enggak Kita akan memberitahukan alat yang akan kalian perlukan pada saat proses pembuatan batik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada proses pewarnaan Campurkan air panas dengan naptol Lalu aduk sampai merata Di sini kami menggunakan dua warna yaitu warna biru dan warna ungu Warna pertama yaitu adalah warna biru Dan berikan larutan naptol kepada baju yang ingin diwarnai berwarna biru Saat warna anaptol belum terbentuk warna biru Karena belum dicampur dengan garam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya pewarnaan dilanjutkan menggunakan warna ungu Dengan cara campurkan air panas dengan naptol Lalu aduk sampai merata Dan berikan lagi pada bagian yang masih kosong Saat pewarnaan naptol belum terbentuk warna ungu Karena belum dicampur dengan garam ungu Setelah pewarnaan naptol Dengan memberi pewarnaan ungu Dicampurkan dengan air dingin dengan garam ungu Aduk sampai merata Lalu berikan campuran tersebut pada bagian naptol yang sudah ditentukan Oke guys Kalian sudah sudah lihat tutorial kami kan Nah ini dia hasilnya Nah, kalau misalnya ditempat Indonesia, harusnya kita mau diriakan batik dong, karena kan batik tuh dari Indonesia. Mulai hanya cinta batik, masa kita nggak? Jadi guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.